Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hidup Alami ala Momi Ike Nah, hari ini Momi mau menunjukkan ke kalian bagaimana membuat komposti Alias teh kompost Alias, ya bisa juga disebut eco-enzyme Atau mol, atau POC Kupuk organik cair Terserah kalian mau menamakannya apa Kalau Momi lebih cenderung suka komposti Dimana bahan dasarnya adalah rumput-rumput hijau yang masih segar seperti ini Ingat ya, rumputnya hijau Masih segar, baru saja fresh dipotong Terus dikasih ke Momi Momi minta nih dari tetangga depan Pemdanya sering motongin rumput-rumput liar Yang ada di halaman yang kosong, yang tidak dihuni Jadi rumputnya tuh udah tinggi-tinggi Nah, biasanya pemda DKI Biasanya PPSU ya, petugasnya Yang bajunya oren-oren, pasukan oren Nah, itu biasanya dipangkas sama mereka Dan kebetulan Momi lewat situ Jadinya, Pak, boleh nggak Momi bawa pulang? Pasti ditanya ya, emang untuk apaan, Bu? Mau dijawab aja, memang untuk pupuk Akhirnya bener-bener dipersilahkan Silahkan banget, Bu! Bapak-bapaknya malah seneng loh Kalau Momi mintain rumputnya Karena itu mengurangi tugas mereka Beban mereka jadi berkurang ya Oke deh, langsung aja Tau nggak sih, modalnya apa? Cuma ember, air Kalau Momi sendiri, air itu selalu memanfaatkan air hujan Dan juga air cucian baju, cucian piring Pokoknya air limbah yang 100% tidak pakai deterjen Nah, itu Momi manfaatkin untuk buat-buat kompos kayak gini Untuk nyiram tanaman Jadi nggak pernah pakai air baru ya Oke, kita langsung aja Peralatannya cuma rumput segar Ember Dan juga air Udah, ini tok teman-teman Mudah banget Yuk ikutin ya caranya Kalau ada teman-teman yang bertanya ke Momi Boleh nggak sih rumput segar seperti ini Rumput hijau seperti ini yang baru fresh dipotong Dijadikan mulsa Nah, terus dilempar seperti ini saja Boleh nggak sih? Atau nggak dipot? Nah, ini ada Rosemary Terus kita kasih rumput-rumput segar ini Di sini Boleh nggak sih? Momi mau jawab Itu jangan teman-teman ya Nggak boleh Kenapa? Karena rumput segar seperti ini Pasti masih ada biji-bijinya Nah, nanti Kalian jadi nyusahin diri sendiri Nanti akan tumbuh rumput di sini Kalian harus nyabutin lagi Karena dia akan berkompetisi Dengan tanaman yang sudah ada di pot Atau di tanah ini Nutrisinya berkompetisi dengan si rumput liar ini Jadi tanaman kalian nanti tidak akan sesegar Yang kalian inginkan gitu loh Karena nutrisinya diambil sama si rumput ini Jadi, jangan ya teman-teman Kayak gini Ini jangan Ini contoh aja ya teman-teman Jangan Ya, kecuali rumputnya ini Misalnya fresh ya Baru dipotong Terus kalian diemin aja Tuh, udah Ditaruh aja Ya, kalau boleh 3 bulan ya Momi bilang ya 3 bulan Atau bahkan setahun Karena biji-biji itu ya teman-teman Biji-biji dari Rumput-rumput liar itu Pastinya ya Punya expired date Dan nggak mungkin dong Expired date-nya itu Cuman 3 bulan Nggak mungkin ya Momi yakin sekali Pasti expired date-nya itu Lebih dari 3 bulan Jadi Paling lama ya Jadinya setahun ya Itu kan lama sekali Gitu kan Suami Momi nggak mau Momi numpuk karung-karung Seperti ini Di sebelah situ Katanya kotor Ya iyalah ya Pasti kotor Masa setahun Momi diamkan disini Nggak mungkin juga kan teman-teman Jadi Satu-satunya Dua-duanya cara adalah Salah satu cara adalah Bisa dimasukin langsung ke Kompos bag Seperti itu Sebagai sumber nitrogen Kalau rumput segar Kan sumber nitrogen Kita bisa masukin ke Kompos bag itu Sehingga tidak terlihat lagi Lebih rapi Dan bijinya nggak kemana-mana Pastinya Nah kalau misalnya Melalui kompos bag Dia akan melalui proses Dan Momi selalu panen itu Biasanya kan 11 bulan sekali Atau 6 bulan sekali Nah itu Insya Allah udah mati Kenapa bisa mati Dipastikan mati Biji-bijinya Karena dia akan melalui Proses panas ya Komposting itu Pasti panas Di dalam situ Dan semua biji bisa mati Semua penyakit-penyakit Tanaman bisa mati Dan juga Bahkan Apa Apa Binatang tanaman itu Nggak bisa kuat Dengan panasnya Peristiwa Komposting ya Dalam komposter bag Jadi Nah itu cara pertama Masukin ke kompos bag Silahkan Kalian lihat video Momi Mengenai kompos bag Atau kompos yang Momi aduk-aduk Pake kontainer plastik Yang dimana judulnya Kompos rumahan Ala Momi Silahkan dicari Videonya ya Ditonton satu persatu Nah Boleh pake Cara apa aja Itu boleh Masuk ke komposter Intinya ini Masuk komposter ya Temen-temen Bukan dijadikan Langsung mulsa Boleh nggak Dijadikan bagian dasar pot Karena Momi selalu Metodenya Adalah Tiap mengisi pot Adalah bagian dasar ini Sampah organik Berupa daun-daun kering Nah boleh nggak Daun-daun seperti ini Yang masih segar Menurut Momi Tidak boleh juga Temen-temen Karena dia nanti Membuat panas Karena dia membusukan Melalui proses Membusukan Nanti panas medianya Nanti akarnya Udah keburu Nyampe ke sini Udah Jadinya Malah kurang nutrisi Jadi seperti itu Jangan ya Usahakan Untuk bagian dasar ini Sama seperti mulsa Harus daun-daun Yang sudah kering banget Itu nggak apa-apa Daun-daun kering Itu nggak apa-apa Dijadikan mulsa Baik juga Untuk Sebagai bagian dasar tanaman Nggak apa-apa Nah Yang kedua Bagaimana Momi Jadikan komposti Nah itu Yang sekarang Momi akan tunjukkan ke kalian Yang pertama Kalian harus Memerlukan ember Embernya Berapapun literannya Yang paling gede Justru bagus Karena kalian Misalnya Rumputnya banyak banget Dua karung Ya udah Beli ember yang gede banget Nggak apa-apa Jadi sekaligus Capek ya Capeknya ngisi-ngisi Airnya itu Harus nungguin Agak lama Kalau 80 liter Nah ini ember biasa aja Ini pakai ember Apa Ember Cucian baju Yang udah nggak dipakai Nah kita pakai ini ya Teman-teman Ini Ini nggak 80 liter ya Beda dengan Ember Berapa liter Momi nggak tahu deh ini Nah kita isi Air biasa ya Tapi kalau Momi Pakai air hujan Jadi nggak ngabisin Air sumur Nah ini Air hujan Karena kita udah masuk Musim kemarau Nah takutnya kita Harus hemat-hemat air ya Biar menjaga Keseimbangan air Yang ada di dalam Tanah kita ini ya Oke ini air hujan Kita isi dulu Sampai penuh Nggak usah sampai penuh ding Segini aja Karena nanti tempias malah ya Segini aja deh Setengahnya dulu aja ya Oke Momi pikir cukup Tuh air hujan Beningnya Masya Allah ya teman-teman Ayo Semangat teman-teman di rumah Untuk menampung air hujan Itu berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau kalian buang-buang Air semurni ini Ke got Ah ya Allah Sayang sekali Bahkan kalian bisa minum Mandi Ya tentu saja dengan Torrennya dibersihin dulu Atau gimana lah Caranya Kalian bisa minum Mandi dari air hujan Ya Nah lagi-lagi Momi itu orangnya Nggak mau ribet ya teman-teman Jadi Momi langsung Masukin aja Sebenarnya nih Kayak gini Ya Masukin aja Rumput itu ke dalam sini Seperti layaknya Momi membuat Pupuk organik cair Yang sangat mudah Itu ada di videonya Yang Momi pakai Ember 80 liter Ember merah 80 liter Ya Sebenarnya nggak apa-apa Masukin aja Cuman kalau kalian mau Rapi Jadi supaya nanti gampang Memanen Hasil POC-nya Kompostinya Ya Jadi kalian bisa Memakai Misalnya kain jaring Ya Seperti Buat teh aja Gimana ya teman-teman Jadi harus Dimasukin dulu Apa sih Rumput-rumputnya Kedalam sini Baru kalian masukin Nanti tinggal airnya aja Dipanen Bisa Itu udah Kompostinya udah jadi Kayak gitu Bisa juga kalian memakai Plastik Misalnya plastiknya Udah agak robek-robek Dibolongin sedikit Ya Kalian masukin dulu Rumputnya ke dalam Ya Rumputnya ke dalam Masukin Terus langsung Ini contoh ya Nah Rumputnya dimasukin Terus baru Kalian ikat Ya Kalian ikat Terus masukin aja Plastiknya itu ke dalam Jadi kalian tinggal ambil Ampasnya Maka Kompostinya itu Nanti yang dipakai Ya Seperti itu ya Nah Tapi Kalian juga bisa Memakai karung Ya Karung kan sudah ada Pori-porinya Kalian masukin dulu Nanti Rumputnya ke dalam Ya Misalnya ini rumputnya Masukin ya Tentunya banyak ya Nggak segini aja Terus kalian masukin Nah Nah dalam Hal seperti ini Seberapa banyak Kita bisa masukin Rumput Ya Terserah kalian ya Nggak ada aturan yang baku Tidak ada Apa ya Overdosis Atau gimana ya Terserah kalian Nanti juga pakai Feeling Hasil jadinya Kalau terlalu pekat Berarti pakai Perbandingan 1 banding 10 Ya Itu juga Kalau dikira-kira ya Pokoknya kira-kira aja lah Gimana sih Kalau kayak kita minum teh Kalau kebanyakan Kalau terlalu hitam Kan kepahitan Begitu juga untuk tanaman ya Ya untuk tanaman juga Yang sedang-sedang aja Yang warnanya Seperti teh yang kita minum Kayak gitu aja teman-teman Ya Jadi nggak usah bingung Seberapa banyak Sebagaimana Ini Mumi banyak banget ya Mungkanya Mumi nggak bisa Pakai yang saringan-saringan Kayak tadi Kantong kain jaring Atau Plastik Mumi seneng Langsung aja Masukin super banyak Mumi tuh seneng yang Abundance Mumi seneng yang Berlimpah gitu Yang banyak Dan bernutrisi Oke disini Kita bisa nambahin air lagi Sepertinya kan kurang ya Kita penuhin aja Oke Sudah full ya teman-teman Dan ini Sepertinya rumputnya Sudah 50% lebih Tuh Ya Nah Sudah 50% lebih Ya udah Udah Nggak perlu diaduk-aduk Atau apa Kita diemin aja Dua minggu Kalian tutup juga Nggak apa-apa Malah harusnya sih Ditutup supaya Tidak menjadi sarang Nyamuk ya Jentik-jentik Nyamuknya Biasanya banyak Teman-teman Mumi udah pernah Buat ini sebelumnya Dan nyamuk Banyak bersarang Disitu Jadi lebih baik Ditutup Mumi tutup Nanti pakai Karung plastik Seperti ini ya Nah Seperti ini saja Oke teman-teman Kita lihat Dua minggu lagi Jadinya Seperti apa ya 25 Mei 2020 Nah tepat Dua minggu POC rumput liar kita Sudah diperam Kita buka Seperti apa Nah ini dia ya Sudah menghitam Tapi ternyata Ada rumput-rumput yang tumbuh Hijau ini Dia tumbuh di atas air ini Dan baunya kurang sedap memang ya Mumi cium baunya Baunya memang Kurang sedap ya Karena memang Tidak pakai gula Tapi gak masalah Ini tetap airnya Kita sebut POC Dan sekarang Yang harus kita lakukan adalah Memisahkan antara cairannya Dengan rumputnya ya Nah ini sebenarnya Udah bisa kita sebut POC Tapi Menurut Mumi Ini kurang busuk ya Kurang hitam Teman-teman lihat ini Tuh Dia masih kayak Ya masih kayak rumput Bahkan tadi ada yang tumbuh kan Di atas airnya itu Rumput hijau Menurut Mumi ini belum benar-benar busuk Jadi Mumi memutuskan Untuk memasukkannya kembali Ke dalam airnya Untuk diperam Selama dua minggu lagi ke depan Ya teman-teman Airnya juga gak begitu pekat Soalnya ya teman-teman 11 Juni ini Umur POC kita sudah Setu bulan lamanya ya Kita lihat Bagaimana bentuknya Wow Masya Allah Mumi zoom dulu ya teman-teman Biar teman-teman bisa lihat Ini dia teman-teman Kita zoomin lagi Ada jamur-jamur Berwarna oranye ya Tumbuh di Sini Nah ini dia Jamur-jamur oranye ini Wah Apakah ini namanya Mumi gak tau ya Yang jelas dia jamur itu ya Tumbuh di Permukaannya Tepat yang tidak ada airnya Ya Kalau yang ada airnya dia gak ada Oke kita aduk-aduk dulu Karena kita mau Mengambil ampasnya Nah Uh airnya bener-bener sudah Keruh ya teman-teman Sebelumnya kan Waktu dua minggu pertama Itu airnya tuh Belum terlalu keruh Ya Sekarang ini Airnya kelihatan banget Ijo ya Tuh Dia udah Wah bener-bener nih Ini kayak infused water Tau gak teman-teman Jadi kayak minuman Air putih biasa Tapi dikasih Buah-buahan Atau irisan lemon Atau daun mint Jadi air putihnya itu Nanti ada rasa-rasanya Ya rasa buahnya Katanya sehat Karena Vitamin Atau nutrisi Dari yang dicemplungin Itu ke dalam airnya Itu meluruh Keluar ke airnya Begitu juga dengan ini Ini bisa juga disebut Infused water sih Tapi infused water Untuk taneman dong ya Nah ini dia ya Airnya sangat keruh Gak sabar Mari kita saring Untuk Menuai hasilnya Untuk panen POC Dari rumput liar ini ya Oke setelah teraduk sempurna Momi mau memisahkan Si ampasnya itu Momi mau ambil Berhubung Momi Gak punya saringan Maaf ya Kalau agak-agak jorok Momi lebih senang Pakai tangan Teman-teman Momi kepikiran Karena tadi dia masih jalan Proses fermentasi Alias pembusukannya Terlihat dengan Tadi ada jamur-jamur Oranya Nah Dan juga tadi Momi barusan aja Googling Lebih baik tuh Didiemin agak lama gitu Dua bulan Minimal Yaudah deh Kita diemin lagi aja Jadi kita masukin lagi Ini ampas ke dalam POC-nya ya Belum kita panen deh Kita mau dapat hasil yang terbaik Tapi disini kita bisa mengamati Daun-daunnya udah coklat ya Teman-teman Udah gak ada Ijo-ijo-nya lagi Nah Sekarang kita masukin lagi Untuk proses sebulan berikutnya Tepat dua bulan Umur POC kita Jadi Kalau dilihat dari sini Permukanya sudah Benar-benar hitam Sempurna ya Si daunnya Coba kita lihat-lihat Oh Atasnya doang Yang hitam yang ininya Tetap sih Masih ada kayak Ijo-ijo-nya gitu ya Teman-teman Tapi Insya Allah Ini sudah lebih sempurna Fermentasinya Dibandingkan yang Sebelum-sebelumnya Sedikit ada busa Sedikit Ini bukan karena Kena deterjen Bukan ya Baunya juga Tidak begitu Enak juga Tidak begitu Busuk juga ya Sedang-sedang saja Baunya ya Oke Tidak ada belatung Sama sekali Tidak ada urat Atau binatang Apapun ya Disini Nah Dari sini teman-teman Lihat Airnya udah Bener-bener Apa ya Keruh banget Pekat banget ya Seperti bener-bener Teh kental Teman-teman Di umur 2 bulan ini Sudah tidak ada Jamur juga ya Teman-teman ya Dari awal sampai akhir Tidak pernah ditemukan Belatung Atau apapun ya Kalau rumput ini Enaknya itu Bener-bener Tidak ada binatang ya Beda dengan POC yang pakai Limbah pisang Sempat ada Kayak belatungnya gitu Menari-menari Berenang-berenang Di permukaan airnya Cuman kalau ini Tidak ada Bener-bener ya Ini sudah tidak ada Jamurnya ya Oke deh Ini Nah ini Dikemanakan ampasnya Mumi Nah ampasnya Kita tinggal masukin Kedalam kompos bag Atau masukin aja Ketempat komposter Ya Kalian Makanya kalau di rumah itu Punya Kompos cair Punya kompos padat Nah yang ini Dimasukin aja ke kompos Padat Insya Allah Bisa sebagai Tambahan kompos ya Oke ini kita pisahkan Kita panen airnya Nah seperti ini Teman-teman Kalau mau melihat Kepekatannya Bener-bener seperti Teh ya Tuh dia Warna hijau gelap ya Terlihat ini Insya Allah Dalam tahap ini Nutrisi yang ada Pada rumput-rumput Alias Gulma kita Sudah Meluruh Langsung masuk Kedalam airnya Nah ini Akan sangat disukai oleh tanaman ya Menurut momi sih Ini bisa aja Disiramkan langsung Ke tanaman ya Karena ini Apa ya Coba cium dulu Tuh Baunya itu ringan banget Teman-teman Ya seperti Daun-daun busuk aja lah Bukan seperti Sampah pasar Bukan seperti Bau tape Jadi ini Menurut momi Ini bisa banget Langsung disiramin Ke tanaman aja Tanpa Harus Dijadikan komposisi 1 banding 10 ya Kita cobain aja Disiram ya Teman-teman Ada kalanya Mungkin kalian Berbeda ya Masing-masing Membuat kekentalannya Tergantung berapa Banyak rumput Yang kalian berikan Kepada komposter cair kalian Nah Karena itu Baiknya memang dicoba Dicoba aja gitu Jangan gak usah nangis Kalau besoknya Ternyata tanaman kalian kuning Atau apa Menurut momi Ini karena Baunya ini Tidak ada Kayak tape-tape gitu Beda sekali dengan POC buah Kayak gitu ya Karena dia kan ada gulanya Bermain dengan gula Itu pasti nanti Fermentasinya seperti alkohol Gitu jatuhnya Jadi Akan sangat berbahaya Apabila tidak Dicampur dengan air Nah kalau ini Insya Allah ini gak apa-apa Langsung aja siramin Ke tanaman kalian ya Teman-teman Jadi Ada baiknya Kalian mencoba sendiri Uji coba itu Sangat menyenangkan Karena dari situlah Kalian belajar ya Teman-teman Menurut momi Tidak ada expired date ya Jadi begitu sudah buat Kalian bisa menyimpannya Dalam jirigen yang lebih besar Dan bisa disimpan ya Selama kalian butuh Oke inilah POC kita Jadi Semangat Mengolah sampah organik Kalian sendiri Termaksud rumput-rumput liar Sejatinya Sampah organik itu adalah Emas hitam yang terabaikan ya Teman-teman So Happy composting Happy gardening Teman-teman semua Jangan lupa tanam Apa yang kamu makan Dan jangan lupa makan Apa yang kamu tanam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan hidup alami alam momi ike Next episode Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.